Kita ke informasi yang juga jadi sorotan kami hari ini, saudara pelaku dukun palsu pengganda uang yang bunuh 12 korban dibawa ke lokasi untuk kepentingan penyidikan. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi terhadap 9 jenasta korban pembunuhan yang belum teridentifikasi. Dukun palsu pengganda uang yang diduga juga merupakan pelaku pembunuhan dibawa ke lokasi tempat ia menguburkan para korban. Polisi pun kembali menemukan dua makam lagi sehingga total ada 12 korban. Polisi juga menyebut pelaku mengubur korban sesaat setelah diracun. Sementara itu pasca otopsi di rumah sakit Margono Purwokerto, polisi masih menunggu hasil otopsi untuk mengidentifikasi 9 jenasta korban pembunuhan dukun palsu pengganda uang. Kebanyakan dari korban ini saya belum mendapatkan hasil daripada otopsi karena memang untuk kepentingan penyidikan, otopsi itu hukumnya majeba. Ketika terjadi pembunuhan, ketika tidak ada hasil otopsi, itu kan tidak bisa termasuk perkas perkalannya nanti otomatis kurang lengkap. Nah bisa bebas kalau tidak ada otopsi. Makanya itu bagian daripada proses penyidikan, kelengkapan perkas yang harus kita kirimkan kebijaksanaan. Di kebun milik dukun palsu pengganda uang inilah Selamet Tohari mengubur seluruh korbannya. Polisi menyebut aksi keji dilakukan saat pelaku mengajak korban menggelar ritual penggandaan uang. Saat itulah Selamet meminta korban untuk meminum racun hingga tewas langsung dikubur. Guna kepentingan penyidikan, pelaku pun dibawa ke lokasi kejadian. Bersama Kapolres Banjarnegara, pelaku menceritakan bagaimana aksi kejinya membunuh korban. Pak Selamet, pada saat meninggal dunia itu nadinya sudah betul-betul mati atau masih hidup? Betul-betul mati, baru saya dikubur. Kalau belum mati, belum saya berani ngubur. Caranya bagaimana? Setelah diminum kan? Setelah diminum. Pada saat diminum itu dia sekerat enggak? Tolong-tolong enggak? Enggak. Kan gini kan? Dikasih minum. Nah, minum. Glek, 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 glek. Pak, minuman apa ini Pak? Seperti itu enggak? Orangnya enggak sempat bilang seperti itu. Jadi gimana? Setelah minum itu langsung sudah enggak bisa bilang apa-apa. Intinya langsung mutah sedikit, terus dia sekitar lima menit dia sudah enggak terasa apa-apa. Sementara itu, pasca terpongkarnya pembunuhan berantai, kini rumah dukun pengganda uang Selametohari dijaga ketat petugas gabungan. Pembunuhan sadis oleh Selametohari sempat membuat warga kaget, karena selama ini desanya tak pernah ada gangguan keamanan. Kejadian pembunuhan di Desa Mbalun? Merasa kaget banget. Harapan ibu dengan tersangka? Ya dihukum sepertulatnya. Apakah warga merasa ketakutan? Takutan, takutan. Merinding, ngeri. Oke, oke. Terima kasih. Dari penyelidikan polisi, pelaku selama ini mengaku dirinya sebagai dukun pengganda uang. Kepada korban, pelaku menjanjikan uang 70 juta dapat berlipat ganda hingga 5 miliar rupiah. Pelaku tidak bekerja sendiri. Polisi juga menangkap rekannya yang bertugas mengiklankan Mbah Selamet di media sosial untuk mengelabui korban. Tim Liputan, Kompas TV